Pertama-tama siapkan ikan, disini saya gunakan ikan laut Dan ini adalah ikan layang ya, ini beratnya sekitar 180 gram Ikannya ini sudah dicuci dan akan direbus Ini langsung aja dimasukkan ke dalam panci dan beri 1 lembar daun salam dan 2 lembar daun jeruk Agar nanti hasilnya lebih wangi dan gak amis Nah ini kita rebus dulu ya, sampai matang sekitar 10 menitan aja Nah ini setelah airnya mendidih, ini wangi ikannya tercium wangi banget ya Karena tadi kita sudah menambahkan daun aromatik Sambil menunggu ikannya ini matang, kita akan menyiapkan banainya Siapkan 2 siung bawang putih, ini bawang putihnya diiris tipis, kemudian dicincang halus Dan saya juga menggunakan 3 siung bawang merah, ini sama bawang merahnya diiris tipis, kemudian dicincang halus Atau kalau mau diulek juga gak apa-apa ya bawangnya Siapkan juga cabai merah keriting, ini ada sekitar 7 buah Dan menurut saya ini memang pedasnya sedang aja ya, menggunakan 7 cabai merah keriting Kalau misalnya bunda suka pedas, ini cabainya boleh ditambah lagi Atau dicampur dengan cabai rawit merah, agar pedasnya lebih mantap Cabainya ini diiris tipis aja seperti ini Nah sekarang kita akan melihat ikan yang tadi direbus Nah ini ikannya udah matang ya, bisa langsung dimatikan aja api kompornya Dan kita angkat Setelah agak dingin, ini ikannya disuir-suir Dan karena kita menggunakan ikan layang, jadi tulangnya ini cuma sedikit ya, sebagian besar hanya di tulang tengahnya aja Jadi mudah untuk memisahkan daging dan tulangnya Oh iya selain ikan layang, ini bunda bisa menggunakan ikan jenis lain ya Yang penting ikan yang dagingnya padat dan segar dan pastinya murah meriah ya Karena ini untuk jualan yang murah beriah juga Oh iya ikannya ini saya beli murah, harganya hanya Rp25.000 per 1 kg Dan ini satu ekor seperti ini beratnya sekitar 180 gram Sebenarnya bunda bisa menggunakan ikan air tawar ya Tapi memang jika menggunakan ikan air tawar, itu menurut saya aroma ikannya kurang kuat Tapi jika menggunakan ikan laut seperti ini, nanti rasa ikannya akan lebih nendang Jika sudah, ini ikannya bisa disisikan terlebih dahulu Kemudian siapkan juga 4 buah tahu, ini tahu yang ukuran kecil Ini saya beli harganya murah, hanya Rp350 per buahnya Dan ini adalah jenis tahu Bandung ya, yang kadar airnya cukup tinggi Kalau misalnya bunda ada tahu yang lebih padat dan tidak terlalu berair Itu lebih bagus digunakan ya, agar nanti camilan kita isiannya tidak terlalu basah Nah tahunya ini dihaluskan seperti ini aja Dan penggunaan tahu ini nanti untuk menambah volume isinya Karena kalau kita menggunakan full ikan, pastinya modalnya cukup besar ya Tapi kalau ditambah tahu seperti ini, selain rasanya tetap enak, juga nanti modal isiannya bisa lebih hemat Siapkan juga jagung manis, ini jagung manis yang ukuran sedang Ini jagungnya sudah direbus ya, atau kalau mau menggunakan yang mentah juga tidak apa-apa Karena nanti akan ditumis lagi dan pastinya akan matang juga Dan untuk satu resep ini, kita hanya menggunakan setengah buah saja Jagungnya ini dipipil menggunakan pisau seperti ini Oh ya, penggunaan jagung manis seperti ini nanti akan memberikan tekstur yang crunchy ya Nah jika semua bahan sudah siap, sekarang kita akan lanjut menumis Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis Dan jika minyaknya sudah panas, langsung saja dimasukkan bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah dicincang halus Tambahkan juga 3 lembar daun jeruk dan 1 lembar daun salam Kemudian masukkan juga cabai merah keriting yang tadi sudah diiris tipis Nah ini kita tumis ya, sampai matang dan harum Nah ini sudah cukup ya, ini sudah wangi banget Jika sudah seperti ini, kemudian masukkan tahu yang tadi sudah dihaluskan Jangan lupa masukkan juga seasoningnya Ini ada garam setengah sendok teh, kaldu bubuk satu sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, dan lada bubuk seperempat sendok teh Nah ini kita aduk dulu ya, sampai tercampur rata Kemudian masukkan juga jagung yang tadi sudah dipipil Dan terakhir baru masukkan ikan yang tadi sudah disuir-suir dan dipisahkan dari tulangnya Nah ini kita aduk-aduk ya, sampai tercampur rata Ini menumisnya sebentar aja, dioseng-oseng Karena kan tadi ikan dan jagungnya juga sudah matang ya Nah ini bisa dikoreksi rasanya Jika sudah oke, ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian Ini kita pindahkan dulu ke dalam wadah Oh iya sebelumnya kita siapkan dulu untuk kulitnya Untuk kulitnya ini saya menggunakan kulit rumpia Ini adalah kulit rumpia yang ukuran besar Saya beli harganya 10.000 rupiah Isinya sekitar 45 lembar Dan untuk satu resep ini kita hanya memerlukan 15 lembar aja Oh iya siapkan juga untuk perekatnya Untuk perekatnya mudah Hanya gunakan 1 sendok makan tepung terigu Yang dilarutkan dengan cukupnya air Sampai didapat kekentalan yang sedang seperti ini Kemudian ambil satu lembar kulit rumpia Dan letakkan sekitar 1 sendok makan penuh tumisan tahu ikan jagung Nah ini kita bentuk segitiga Kemudian dilipat seperti ini Membentuk segitiga Dan jangan lupa bagian kiri kanannya Diberi larutan terigu sebagai perekat Nah jadinya seperti ini Bagaimana mudah ya bunda Cara membuatnya Ambil satu lembar kulit rumpia Kemudian letakkan sekitar 1 sendok penuh tumisan tahu ikan jagung Nah ini kita bentuk segitiga dulu Kemudian dilipat seperti ini Jangan lupa bagian kiri kanannya Diberi larutan terigu sebagai perekat Jika mudah membuat seperti yang ada di video Maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 15 rumpia isi tahu ikan jagung seperti ini Lakukan hal yang sama sampai selesai Jika sudah disis semua Ini bisa disetok Karena isiannya cukup kering ya Jadi insya Allah akan aman jika disetok Nggak akan membuat kulit rumpianya ini robek Nah ini jika ingin disetok untuk jualan keesokan harinya Tinggal disimpan aja dalam wadah yang tertutup rapat Kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun digoreng keesokan harinya Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai frozen food Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku Ini insya Allah akan tahan sampai 1 bulan Tapi ini akan langsung digoreng aja Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng Dan jika minyaknya sudah panas Langsung aja dimasukkan lumpia isi tahu ikan jagungnya Nah ini kita goreng sampai 2 sisinya berwarna agak kecoklatan dan keriuk crispy Jangan lupa dibalik agar matangnya merata Ini kita goreng menggunakan abis sedang aja Agar nanti keriuknya lebih awet ya dan tahan lama Nah seperti ini sudah matang Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan Untuk yang berikutnya sama Ini tetap kita goreng menggunakan abis sedang Sampai 2 sisinya berwarna agak kecoklatan Nah ini yang barusan digoreng tadi Hmm ini kelihatan crispy banget Dari menggorengnya tadi aja Sudah tercium aroma ikan dan jagung yang sedap kemana-mana Selain dijual satuan Ini juga bisa bunda kemas menggunakan plastik mica Ini saya gunakan yang ukuran 7x14 cm Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap Jangan lupa tempelkan label sticker thank you Agar terlihat lebih menarik Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box Ini dikemas menggunakan plastik OPP yang ukuran 9x9 cm Oh iya jika bunda tertarik membeli label sticker thank you seperti ini Agar lebih mudah saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi Silahkan di cek Soal rasa jangan diragukan lagi Ini enak banget Ini jika dimakan hangat-hangat Kulit lumpianya crispy Berpadu dengan lezatnya tumisan tahu ikan jagung yang ada di sebelah dalam Hmm ini isiannya enak banget Gurih, sedap, mantep Ada pedas pedasnya juga Pokoknya ini enak banget Bunda harus coba ya Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan Ataupun sekedar camilan keluarga Untuk kerincian model dan resep Sudah saya tulis di deskripsi Silahkan di cek Tapi untuk model dan harga jual Silahkan disuaikan lagi dengan model real yang bunda keluarkan Karena ini hanya hitungan kotornya aja Apalagi harga di setiap daerah bisa berbeda-beda Terima kasih yang sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Dan jualan bunda laris manis Mohon maaf ya jika ada salah Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih